Allah itu akan mengajar pada caranya sendiri Tau kan, azab yang besar itu bukan tsunami Musibah yang besar itu bukan kempah Kalau Allah sudah mencih dengan kita, murah dengan kita Maka Allah akan mengajar dengan caranya Apa kata Allah? Kami akan istidraj Kami akan apa? Istidraj Kami akan hukum dengan istidraj Dan ini hukuman yang berat Semakin dihukum, semakin tidak terasa dihukum Dengan cara yang mereka tidak tahu Dengan cara yang mereka tidak tahu Memang sifat dari istidraj itu kita kadang-kadang gak tahu Kita kadang-kadang gak tahu bahwa kita lagi istidraj Jadi apa itu istidraj? Istidraj itu adalah kita dihukum dengan Allah Dihukum dengan Allah SWT Lalu bagaimana tandanya kita istidraj oleh Allah? Dalam hal ini dikatakan Rasulullah SAW bersabda dari Okubah bin Amir Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda dihukum dengan istidraj Rasulullah SAW bersabda dihukum dengan istidraj Sebagian daripada dunia Ketika Allah Ketika engkau mengenai Allah Memberikan kepada seorang hamba Sebagian daripada dunia Malu ribu Apa yang dia inginkan? Ala ma'asi Karena ma'asihan dia Jadi Allah ngasih dia Gara-gara ma'asihan dia Itu istidraj Masihah? Dikasih Masihah? Dikasih Makanya di dalam air katakan Apabila mereka telah lupa Lupa Allah Lupa 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 Ruki rubi Bala manasumah Ruki rubi Setelah mereka lupa Dengan hamba Apabila diperingankan Allah Kepada mereka Fatahna alaihim Abu'a babbuli syair Ini na'ud 9 Jadi ketika mereka lupa Mereka lalai Mereka berdosa Fatahna alaihim Abu'a babbuli syair Lalu kami bukakan Kata Allah Fatahna Kami bukakan Abu'a Pintu-pintu Pintu-pintu Urusannya Segala urusannya Kelihatannya jadi mudah semua Abu'a babbuli syair Hatta ila pariu Sampai dia bergembira Sampai dia puas Lebih puas Puas-puas Sampai dia bergembira Puncaknya Dikasih terus Naik Sampai puas Sampai dia puas Sampai dia bergembira Dengan apa yang dia dapatkan Nih Orang hebat nih Berhasil kan Eh hidup itu kerja keras Tidak ada hubungan dengan sholat Tidak ada hubungan dengan sholat Doa 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 Kerja keras dong Saya tanpa doa berhasil 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 Lupa Tambah berhasil Lupa lagi Tambah berhasil Tambah laman Tambah berhasil Sampai Farimu Kata Allah Sampai dia Dovira Sampai dia merasa Lalu Allah katakan Berikutnya Lalu kami ambil Lalu kami ambil Endingnya Faidah Lalu kami ambil Lalu mereka miliki orang-orang yang frustrasi Dan Allah itu Tidak mengambil Tidak usah segalanya Tidak usah buat semua Dihambil Banyak aku Orang Orang Buah berhasil Dicoba Allah diambil sedikit Langsung stress banyak Gila kan Gila 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 Dihubungan di uji Allah Sekali diambil sedikit Langsung stress Dan saya menemukan beberapa orang Yang mengumum Gila 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 Artinya semuanya Bagaimana diambil Baru sedikit Langsung Makanya Alhamdulillah Kalau Allah itu Dari muda Atau dari kecil Kita udah Dinasih Dikasih 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 Terbiasa Terbiasa Makanya Orang seperti Ibrahim itu Buat banget Karena dari kecil Udah diambil Uji Yang repotnya Enggak Kasih Sekali di Amir Dan mereka Menganggap Semua ini Tidak mungkin Terjadi Pasti Oke Endinya Pasti happy Tau-tau Saya pernah Ketemu dengan Orang Merasa Miskin Gara-gara Satu perusahaannya Apa Berperusaha Sejauh biasa Ada orang yang Surprese-nya Luar biasa Ketika Anaknya Dihampil Menang Gila Gila Makanya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Bersambil Bersambil Kita Masih Menulis Tapi Urusan kita Masih mudah Agih-agih Kita buka pertanye Kan Bermanfaat Allah Subhanahu Terima kasih.